Selamat pagi semua, selamat datang di Bali Denpasar Edisi vlog kali ini mungkin agak berbeda Karena saya akan banyak ditemani oleh teman-teman kerja Yang akan menemani saya dalam membuat vlog Ya bener banget, vlog kali ini ceritanya tentang edisi SQ yang diselenggarakan oleh kantor Kalau ada yang mau nanya SQ itu apa? Nanti saya jelasin di kolom komentar, makanya kalian komentar juga ya Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 40 menit Dari Bandara Soekoranata menuju Pulau Bali Akhirnya kita sampai juga di Bandara Ngurah Rai Bali Sesampainya di Bali kita langsung dijemput menggunakan bus oleh panitia kegiatan Dan langsung dibawa ke pantai Tanjung Benua Perjalanan kita ke Tanjung Benua bukan untuk berjemur ya Melainkan untuk melihat penangkaran penyu dan satwa lainnya yang ada di Pulau Penyu Selamat dalam perjalanan ke Tanjung Benua Banyak sekali ekspresi wajah-wajah gembira yang terpancar dari teman-teman Bahkan kita segitiga pun nampaknya terjadi di dalam bus ini Hmm mengerikan banget nih kayaknya Sesampainya ke Tanjung Benua Kita telah disiapkan perahu untuk mengunjungi Pulau Penyu Satu perahu hanya dapat diisi sekitar 10 orang penumpang Ya kalau kalian mau 11 orang gak apa-apa Sekarang kita mau menuju Pulau Penyu Pulau Penyu Pulau Penyu itu ada di tengah laut Halo guys Jadi Kita mau ke Pulau Penyu dulu guys Sebelum kita ke Pulau Penyu Kita ke Pulau Kura-Kura dulu Selamat kawan-kawan guys Setelah kalian dari Pulau Kura-Kura Kita ke Pulau Udang Pulau Udang Selamat dalam perjalanan menuju Pulau Penyu Kita bisa melihat aktivitas yang cukup padat Misalnya Permainan banana boot Permainan donut boot Permainan jet ski Dan permainan mantan Eh kok mantan Yang menariknya Supir dari perahu yang kita tumpangi Telah mempersiapkan roti kering Yang akan dibagikan kepada ikan-ikan kecil Yang ada di tengah laut Saat perahu berjalan Nah benar saja Saat salah satu teman memberikan potongan roti kecil tersebut Ikan pun mulai keluar dari sarangnya Dan langsung menyantap roti tersebut Melihat hal itu Saya pun langsung spontan Memasukkan kamera ke dalam air Untuk mengamadikan momen tersebut Setelah berlayar selama 30 menit Akhirnya kita sampai di Pulau Penyu Yang ini nampaknya air laut surut Dan perahu tidak bisa bersandar sampai ke pantai Jadi kita lumayan cukup jauh sih Berjalan dari tengah pantai menuju Pulau Penyu Ya semangat deh Nah buat kalian yang mau berlibur ke Pulau Penyu Pulau Penyu merupakan sebuah objek wisata Penangkaran Penyu Hijau Yang lokasinya berada di Tanjung Benua Bali Halo mas Halo Lagi dimana mas? Lagi di Pulau Penyu Yes Rifi Penyu Penyu Gede juga ya? Gede lah Coba kasih kakinya Kasih kakinya Atau mulutnya pegang mulutnya Nangkaran ini dikelola langsung oleh masyarakat Yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan Dulunya Nah untuk tiketnya Informasi yang saya dapat Tiket masuk ke Pulau Penyu Sekitar 10.000 rupiah per orang Selama di Pulau Penyu Kamu tidak hanya melihat aktivitas penyu saja Tapi disana kamu dapat melihat Hewan-hewan dan raptor retil Yang bisa digunakan untuk bersuva foto oleh pengunjung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Si sebelah kanan penangkaran Kamu dapat melihat beberapa pedagang yang menjual aksesoris Serta makanan Setelah puas Kamu melihat beberapa penangkaran penyu Dan hewan-hewan yang ada disana Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Pandai Tanjung Bonoa Untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya Nah untuk perjalanan selanjutnya akan lebih seru banget nih Pokoknya ikuti terus vlog saya Selamat di Bali Oke